hak laki-laki dan hak perempuan bedakan dengan hak istri dan hak suami beda kalau hak perempuan itu statusnya sebagai manusia tidak terkait dengan laki-laki kalau hak istri kewajiban istri status dia sebagai manusia yang berjenis kealaman perempuan yang kaitannya dengan seorang laki-laki yang itu adalah suaminya beda misalnya saya sebagai laki-laki kemudian lati sebagai perempuan saya tidak ada hubungan suaminya itu berarti hak laki-laki dan hak perempuan sama tapi kalau dikaitkan sebagai posisi suaminya kemudian mereka punya perbedaan-perbedaan jadi sisi hak laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya karena sama-sama manusia kan masa mau dibedakan tapi ketika masuk mereka dalam hubungan suami istri maka itu berkaitan dengan pasangan relasi tapi perempuan sebagai dirinya saya sebagai diri saya dihadapan Tuhan sama-sama manusia maka mereka memiliki derajat yang sama perempuan sebagai dirinya laki-laki sebagai dirinya dia punya posisi yang sama dihadapan Tuhan tapi ketika perempuan dan laki-laki menyandang status suami istri maka itu dalam relasi jadi ada kira-kira kerangka seperti ini laki-laki perempuan ke atas ke Tuhan sama ya tidak ada bedanya kita mendukung hak perempuan hak laki-laki sebagai manusia sama dihadapan Tuhan tapi ketika laki-laki itu berrelasi dengan perempuan maka ke Tuhan itu dilihat dalam relasinya kita akan membahas masalah perempuan dalam perempuan kita sebut filsafat perempuan saya akan banyak mengacu kepada strukturnya Nah itulah Syahid Mutohari ya dalam buku filsafat perempuan ya kurang lebih struktur persoalannya saya berangkat dari buku itu tentu perempuan didekati dengan kerangka filsafat beda dengan pendekatan kosmologi beda dengan pendekatan tasawuf gitu juga psikologi perempuan tentu beda macam-macam yang pasti kita berangkat dari permasalahan bahwa terdapat kecendungan yang kuat untuk untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat baik disadari maupun tidak disadari baik karena satu pengaruh pandangan dunia tercentu ataupun juga karena sebuah emosionalitas berdasarkan bentukan pengalaman yang kita saksikan selama ini misalnya kita menyaksikan ibu kita di rumah kita menyaksikan saudara-saudara kita perempuan di rumah mungkin tetangga kita komunitas kita dan sebagainya tampak dari pengalaman itu bahwa ada hal-hal yang menjadi gambaran yang terkesan bahwa perempuan itu misalnya di rumah cendung hanya urusan-urusan teknis rumah tangga dan dimengerti dalam urusan-urusan yang terkait dengan TTB-nya urusan anak-anak begitu juga kesan tentang kehidupan perempuan yang begitu dijaga dibanding misalnya laki-laki laki-laki cendung tidak terlalu banyak dipermasalahkan kalau ada di luar sedangkan perempuan mungkin saja masih ada yang mempersoalkan kalau ada dari sikit pendidikan saya kira secara kita lihat perempuan dapat ruang yang baik tetap saja mereka bisa menempuh pendidikan yang tinggi tidak ada masalah dari siki karir dari sisi pekerjaan perempuan juga cendung sudah dapat tapi pada akhirnya semua juga kita lihat perempuan itu punya beban bebannya yang kalau kita lihat cendung lebih besar daripada laki-laki semua juga punya beban tapi ada beban yang double misalnya kalau kita lihat perempuan bekerja tetap saja dia dibebani tugas-tugas di dalam rumah begitu juga kalau dia sekolah perempuan itu sekolah nanti bekerja kemudian jika dia punya anak tetap saja punya beban seperti itu bahkan sekarang cendung banyak perempuan yang menjadi tumpuan rumah tangga misalnya perempuan perempuan yang jadi TKW yang pergi bekerja ke luar negeri itu karena mungkin kehidupan ekonomi saya kira besar sekali kemungkinannya karena faktor itu sehingga kalau kita lihat yang pergi pergi adalah orang-orang yang di Indonesia ini tingkat ekonominya mungkin kita sebut di bawah rata-rata sehingga mereka perlu bekerja pertanyaannya suaminya kemana ada tapi mungkin juga suaminya tidak dapatkan pekerjaan yang memadai untuk menghidupi pertanyaan kenapa bukan suaminya yang pergi TKW jadi tengah kerja ada juga laki-laki yang pergi jadi TKI tapi memang yang banyak kita lihat secara permukaan saja TKW itu fenomenal sekali dari misalnya dari kota-kota seperti kalau di Jogja ini banyak dari Gunung Kidul kemudian di Jawa Timur Banyuwangi beberapa kota lagi jadi dibukis juga banyak di setiap daya-daya itu yang biasanya sesaranya Malaysia atau mungkin Arab itu yang paling banyak kemudian belakang ada Hongkong belum lagi kasus-kasus yang muncul di sana kekerasan ada beberapa tahun yang lalu itu saya takjub juga ada TKW tentunya pulang dari Arab Saudi itu banyak yang pulang hamil pertanyaan di mana bapaknya itu hamilnya di mana suaminya di Indonesia misalnya atau dia tidak menikah yang banyak kita dengar kasus kan di Arab Saudi kasus di Malaysia kalau Hongkong kita dengar sudah lebih maju mereka menggunakan tenaga kerja mereka itu disebut bebannya berlapis-lapis dia tinggalkan keluarga perempuan itu dia harus cari nafkah di sana dia mengalami tekanan lagi sebagai seorang pekerja ketemu majikan-majikan yang lale-lale yang kurang ajar dan sebagainya tinggi juga angka perceraian itu kan angka perceraian dari TKW TKW itu di luar itu di Indonesia juga angka perceraian tinggi ribuan tiap hari data sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya lupa itu bisa sehari 8000 kasus perceraian yang diputuskan putus dan paling banyak KDRT kan nah penting kita berdasarkan hukum kecendungannya kenapa lebih banyak perempuan katanya laki-laki yang perempuan sama secara akal ya cocok kalau prinsipnya tapi banyak juga orang yang berakal yang mengklaim dirinya berakal tapi melakukan kekerasan kan kekerasan kita lihat berita selebritis terakhir itu kalau itu benar poligaminya kiwil istri kedua apa pertama itu mega mega siapa itu bikin pengakuan padahal kiwil itu kan sudah jadi ustad wah itu kekerasan dilakukan dan ada juga jaminan kalau cuma ustad ustad itu apa yang cuma menyampaikan dan jaminan itu bukan kekerasan kasar begitu juga yang lain-lain jadi ini bukan fenomena kiwil saja ya fenomena manusia kenapa dari data yang kita baca kenapa yang menjadi korban kekerasan itu lebih banyak perempuan kenapa kita tidak dengar suami dipukul sama istrinya coba kita melakukan penelitian berapa besar datanya dimana seorang perempuan pukul suaminya melakukan kekerasan terhadap suaminya ya umumnya kita lihat perempuan atau mungkin ada berita seorang suami didapatkan di tengah jalan menangis-menangis karena habis mengalami kekerasan terhadap istrinya itu kan pertanyaan kita secara ilmi datanya menunjukkan bahwa kasus kekerasan bermata itu terbesar itu perempuan menjadi korban itu kan namanya data ilmiah itu berarti ada kecendungan yang besar untuk melihat laki-laki itu seperti punya kekuasaan dalam relasi kuasa dia punya kekuasaan besar jadi perempuan dia mau apakan sak maunya ya sak maunya jadi kecendungan seperti itu kalau kita lihat misal teman-teman datang saja ke kantor pengadilan agama tanya di situ angka perceraian itu karena faktor apa ya ada faktor ekonomi ada kekerasan rumah tangga selama musim pandemi corona ini di Semarang itu angka perceraian naik tiga kali lipat jadi selama kurang lebih tiga bulan ini angka perceraian di Semarang kota Semarang naik tiga kali lipat banyak karena faktor ekonomi ya ya rakuhnya itu keluarga kan misalnya karena faktor itu dan kalau ekonomi kalau kita bicara hukum Islam berarti kan sebenarnya laki-laki bebannya kan artinya bisa jadi laki-lakinya gagal begitu itu tiga kali naik tiga kali lipat angka penelitian yang lain data yang disebutkan Komnas HAM dalam masa pandemi ini ada 400 ribu kehamilan baru mungkin orang pusing tinggal di rumah ada 400 ribu kehamilan baru jadi tahun depan ini akan ada 400 ribu bayi yang menangis-menangis lahir dan banyak karena kehamilan yang tidak dikehendaki kalau dikehendaki tidak masalah ini namanya keenakan kehasikan dan akhirnya kan ia mengalami setengah mati kan perempuan juga bayangkan itu dia bawa beban seperti itu nah kenapa tos ya laki-laki ini tidak tahan-tahan sedikit main tembak-tembak saja sebagainya kalau data itu semua benar jadi sekilas sekilas ya besok kita buka data-data yang lebih spesifik biar terkesan intrek garis besar saja sekilas kita lihat memang ada kecerangan perempuan yang mengalami korban mengalami menerima beban yang besar saya kan juga laki-laki jadi ya kita harus mengakui secara jujur bahwa memang ini ini terjadi dan bisa terjadi sama saya juga sama kita semua buat kita ini mau bagaimana filsafatnya kalau sudah urusan syahwat kadang hilang filsafatnya kan mau bagaimana belajar filsafat struktur filsafatnya jaga urusan hasrat ya 11-12 itu kan akhirnya gagal juga kita belajar kalau seperti itu kalau akhirnya juga ketika dalam perbuatan ya hasrat juga yang main filsafat main itu kalau di ruang kajian lepas dalam ruang kajian tidak ada dengan filsafat kira-kira seperti itu jadi ada kecendungan saya kira gagal seperti itu kasus yang di Jogja itu di Jogja atau di mana saya lupa ada sudah banyak kasus juga yang kita dengar suami dia jual istri sudah banyak kita dengar kasus sekarang bisa google untuk memetakan kita bisa dapat informasi jadi sudah banyak suami dia jual di Jogja itu kasus yang seks bareng-bareng pasangan sama istri ya pokoknya wajahnya memperhatinkan menyedihkan menggambarkan kepada kita memang ada kecendungan memang kecendungan saya selalu bilang kecendungan jangan milah ini tidak identik jangan bicara identik ini kecendungan karena kita juga begitu kita mau bicara akal kita juga harus jujur dengan kecendungan kita masa kita tidak mengakui kecendungan kita misalnya tingkat filsafat kita sudah 5 nah kecendungan kita juga nyarempet 5 oh naik filsafatnya sudah 6 kemampuan filsafatnya kecendungan juga naik 6 tentu kan setan dia kasi naik juga derajatnya kalau yang pembelajar filsafat tentu yang dikirim setan-setan yang alumni filsafat juga tidak mungkin yang dikirim yang setan-setan yang model-model cingkrah tidak mungkin pasti yang didata oh ini kelas filsafat ini tidak bisa dikirim yang tekstual harus setan yang filosofis datanglah dan macam-macam kan tidak mungkin dia kirim dia kirim orang-orang yang kan saya kan sudah bersumpah di hadapan Tuhan jadi kita juga harus perhatikan bagaimanapun rasionalitas kita problem eksploitasi itu hasrat dan akal kita ini datang bagaimana untuk bisa membimbing itu tujuannya itu bukan akal kalau sekedar berwacana tidak ada susahnya bisa baca sehari 50 sampai 100 halaman belajar strukturnya kemudian menguasai minimal satu bahasa yang lain selain bahasa itu cukup dua sudah bacaan kita siap hari sudah bisa bikin tulisan tapi yang kita carikan bagaimana pengetahuan itu mengendalikan kita mensucikan kita ingat kasus kekerasan ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang pendidikan denda tapi pendidikan di di level atas bahkan para profesional jadi tidak mengenal tingkat pendidikan tidak mengenal kasus perselingkuhan bahkan mungkin kasus perselingkuhan orang-orang yang kelas menengah kalau orang-orang tanda petik kampung-kampung kalau selingkuh di mana tidak bisa sewa hotel paling nanti cari pos ronda berapa jika seperti itu tapi kalau mungkin orang-orang di kota-kota besar seperti Jakarta Makassar kemudian Jogja Medan mungkin saja ada orang orang-orang yang punya uang itu keliling dari satu hotel ke hotel yang lain teman saya Jakarta bukan pelaku seperti itu tapi seringkali karena macet sudah belok masuk di hotel orang sudah mengalami tekanan depresi karena pekerjaan kemudian mereka pagi sampai sore dengan tekanan malam mereka cari hiburan dugem kalau orang baik-baik sedikit ya paling dia pergi cari pengajian di pengajian itu dia cari misalnya si kedua lagi dan sebagainya jadi tetap saja kita melihat kita kumpulkan data teman-teman kumpulkan data satu korban kekerasan itu banyak perempuan itu kan kita bertanya kemudian tekanan dalam pergaula dalam keluarga itu banyak kemudian beban-beban sekalipun mereka misalnya bekerja perempuan itu bekerja atau mungkin dia kuliah tetap saja di rumah itu bebannya sama dia ada kecil dengan begitu ya ya kita kembali kepada teks agama kan tidak ada kewajibannya dalam rumah tangga itu tidak ada kewajiban perempuan yang masa tidak ada kewajiban salah satu tidak ada kewajiban itu kerjasama saling berperan tidak ada kewajiban tapi kan sudah terlanjut terbentuk cara itu karena kita lihat sehari-hari mungkin di rumah kita kalau ada tamu eh makna dia tamu bikin te jadi ya meminta tolong tidak ada masalah tapi kalau itu dipandang sebagai kewajiban begitu juga dapur sumur sebagainya yang kita lihat kan itu bagaimana keadaannya sampai sekarang saya kira masih kecendungan itu ya masih walaupun yang sudah lebih maju itu satu perempuan boleh dapat ruang yang besar untuk berpendidikan sudah lebih maju kemudian bekerja kan juga tidak dilarang perempuan bekerja tidak dilarang perempuan itu untuk punya pendidikan yang tinggi kan sudah lebih bagus ya tapi yang bermasalah adalah ketika mereka sudah berkeluarga ketika masuk di rumah bebannya di situ belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh oligami jadi kalau kita lihat pertanyaan kita dapatkan sebuah catatan umum saja mengapa yang cenderung menjadi korban itu perempuan kita sebagian besar laki-laki bukan sebagian besar 99% 99,9% disini laki-laki yang ada disini kenapa seperti itu padahal kalau kita lihat seperti orang sering menulis di medsos laki-laki dan perempuan itu prinsipnya sama mereka juga punya akal cocok seperti itu tapi faktanya kita tidak akan merubah prinsipnya siapa yang bisa merubah prinsip laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan itu tidak ada yang bedakan kecuali takwa tidak ada yang bedakan kecuali ketakwaan tapi mengapa terjadi perbedaan 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 ini yang harus kita faham asal-muasalnya jangan hanya kambing hitam kan setan kalau setan di kambing hitam jangan di kambing kan dia lebih lebih lagi dari kambing tapi kan setan juga tidak bisa apa-apa kalau kita tidak membuka jalan untuk dia eksis kalau kita sekedar ini gara-gara godaan setan ya pertanyaan kita gimana caranya supaya kita tidak tergoda mau diceramai kayaknya sudah capek kita dengan cerama sudah capek orang diceramai dan saya kira pelaku-pelaku itu mungkin juga sebagian besar orang tahu agama artinya tahu itu kurang lebih mengerti mereka juga bisa jadi orang-orang yang hadir di pemajian mari kita bertanya dari itu kenapa seperti itu situasinya sekarang ini kecedungannya saya kira masih berat dari sisi pendidikan Alhamdulillah kalau dulu mungkin orang khawatir jaman saya kecil menikah dengan perempuan bangsawan dengan yang bukan bangsawan masih bermasalah tahun 80-an tapi tahun 90-an sudah berubah orang sudah lebih realistis 80-an itu berat-betul perempuan bangsawan nikah dengan yang bukan bangsawan masih ada waktu kecil itu sekitar tahun 80 tapi 90 cepat pendidikan apalagi ya pendidikan kemudian pekerjaan apalagi tapi persoalan yang sekarang menonjol satu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling besar korbannya perempuan kemudian beban dalam keluarga kalau kita baca penelitian-penelitian perempuan bukan hanya beban ganda tiga bebannya itu kan bukan hal yang mudah perempuan itu bekerja dia urus si suaminya dia urus si anaknya bayangkan itu kita nanti sebagian besar ini akan jadi suami dan diantara kita akan ada yang jadi seorang istri mau ditaruh mana itu pikiran kita ketika menghadapi situasi begini kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami secara filosofis sampai kepada sesuatu yang eksistensial sampai kepada satu yang hakiki yang tersingkat dalam jiwa kita bukan hanya tertata dalam pikiran-pikiran kita karena kita menghadapi yang paling besar itu adalah hasrat ego nah karena itu kita ingin mendalami akar-akar epistemiknya itu dimana dan bagaimana pandangan kita secara epistemik itu memperlihatkan kepada kita ruang-ruang secara nilai yang nanti bisa berkonsekuensi berkonseksi merusak jika ada sisi dari pandangan kita tentang mereka itu yang tidak tidak jelas dalam jiwa kita nah kita kan harus memastikan kalau kita sudah pastikan bahwa harus yang baik ini begini lantas kita melakukan keburukan dan kita bisa tahu bahwa keburukan tidak berasal dari pemahaman kita tentang yang baik maka keburukan kita tahu berasal dari mana ya pastilah dari syahwat bukan dari cinta setidak-tidaknya itu sekali lagi ini bisa dilakukan di semua level pemahaman level pendidikan status sosial sama sama apa sih beban besar orang belakangan ini beban besar orang belakangan ini kan beban ekonomi saya kira ini yang paling mewarnai beban ekonomi orang berkeluarga punya anak satu atau dua apalagi kalau tidak punya rumah berapa kontrakannya susunya saja berapa kemudian biaya hidup sehari-hari ya mungkin saya kira pasangan suami istri dengan satu anak itu belum sekolah belum nanti kalau udah sekolah ya belum sekolah ya mungkin saya kira minimal kalau dia kos-kosan 700 kemudian biaya hidup mungkin sekitar 2 juta itu sudah minimal sekali ya Jogja ini pendapatan upah minimum disini sekitar 1,6 ya 1,8 tidak sampai 2 juta biaya hidupnya segitu jadi kalau diambil ke atas sedikit ya dia butuh 2,5 di Makassar upah minimum ya kalau tidak salah 2,5 atau 3 misalnya Jakarta berapa ya jadi katakanlah orang butuh yang paling di Jogja saja orang butuh 2 juta lah dia harus kos-kosan ya apakah keluarga mungkin tidak mau lagi yang terlalu kecil minimal kamar mani dalam kan ya jadi kira-kira 1 jutaan lah ya misalnya biaya hidup kira-kira 2,5 kira-kira 2,5 1 masalah ekonomi kita lihat itu menjadi di dalam perkawinan beban ekonomi beban nafkah itu ada pada laki-laki nah laki-laki punya penghasilan 2,5 itu kalau tidak ada cicilannya ya kalau sudah mak kredit the credit motor minimal 500 kan cicilan motor mungkin itu 2,5 itu tidak ada kreditnya tidak ada tagiannya kalau sudah mak kredit motor sudah karena orang juga butuh buat jalan-jalan kan buat muncul-munculan kemana-mana tidak mau romantis kalau naik sepeda tidak seru motor kira-kira mungkin kalau mas cicil dengan motor ya 3 nah kalau itu diambil oleh laki-laki dengan pasir pasang mungkin tidak cukup mereka butuh istrinya juga bekerja nah kalau bekerja anaknya perlu dititip penitipan anak beda dengan pasangan suami yang hidup di kampung karena banyak saudara ini kan semua pergi ke kota kalau di kampung kita semua ya ada tante-tantenya ya keluarga biasanya orang di kampung baku tetangga-tetangga bisa sampai berapa rumah baku tetangga masih saling bantu tapi fenomena perkotaan kan tidak seperti itu lagi sehingga mereka nyekolahkan anak-anaknya nah teman-teman perlu melihat bahwa ini masalah ekonomi memiliki dampak yang besar pada tekanan seperti itu sehingga mereka harus bekerja dua-duanya saya selalu bilang sama santig kau kau menikah memang cinta itu substansi tapi kan ada hasrat lihat juga apa pekerjaannya ada santig ada yang suka sama dia saya bilang tidak apa-apa kau suka sama dia tapi harus mencari yang ada pekerjaannya jangan yang tidak ada pekerjaannya ini realistis kau menikah nanti butuh uang karena itu lagi-lagi cari pas jangan tidak ada pekerjaan baru datang dengan sarjana mau dia apa karena itu bisa menjadi sumber konflik bisa menjadi sumber permasalahan yang besar hanya masalah-masalah uang tidak apa-apa kita hidup yang penting kita saling mencintai kalau cinta kita pergi pakai bensin cinta tidak bisa jadi bensin terus merokok apalagi kalau perokok istrinya yang diambil uangnya beli rokok dulu dan sebagainya kita harus lihat simpul pertama biasanya yang paling umum adalah masalah ekonomi kalau ekonomi mapan muncul masalah berikutnya mau cari istri kedua ya karena mapan muncul juga biasanya masalah seperti ini karena mapan dia bisa ikut seminar poligami ini banyak seminar poligami pembayaran 7 juta sudah dijaminkan dapat pasangan bayangkan itu imajinasinya orang punya uang 7 juta banyak punya uang orang Jakarta itu orang punya mobil 2 mobil 3 dan sebagainya biar tolnya saja berapa orang di Jakarta biar tol teman saya Jakarta biasa saja tidak menurut juga tapi untuk biar bensin parkir saja dia sebulan biayanya 3 juta bayangkan biar tol kurang lebih 3 juta sebulan dia bawa mobil sendiri jadi biasanya yang secara ekonomi minimal sumber konflik mapan juga muncul imajinasi baru secara istri kedua atau menciptakan gaya hidup baru apa status status kan nah ini dilihat nanti orang tua masa begini mah kontrak beli tidak ada mobil orang kelihatan bang sulpanya bukan berarti tidak sakit kepala bisa banyak cicilan kalau orang dulu cendung lebih bersah saja sekarang orang dituntut dengan situasi seperti ini status nah itu juga masalah gaya hidup jadi ekonomi yang fundamental secara material mapan juga akhirnya ada kecundungan untuk begitu cari istri lagi kemudian juga gaya hidup gaya hidup itu juga mempengaruhi punya anak satu-satu anak mau punya hp nah kalau satu-satu punya hp biaya pulsanya misalnya saya dua-tiga anak pakai hp biaya pulsanya minimal satu paket berapa 60.000 50.000 satu bulan belum lagi uang jajannya orang seperti resa sudah juga tahu pak uang pak tepucu berarti setiap hari kurang lebih 4.000 harus siap berapa 3.000 4.000 tepucu 4.000 dikali 10 40.000 kali 3 120 kurang lebih untuk resa saja 150.000 itu yang standar-standar kalau lompat lompat mainan pedang-pedang geser sedikit sudah sekitar 200 itu angkanya jadi perlu juga rasional matematis jangan sampai bersih sahabat tidak kehilangan matematikanya karena matematika juga ada juga neraca dihitung itu kalau tidak dihitung tidak ada satu perkiraan keuangan nanti kita tidak rasional jadi diperlukan sekali ini semua untuk mengendalikan supaya tidak terjadi pemicuan konflik dari sisi ekonomi dari sisi gaya hidup silakan mati tidak tidak dilarang mencicil mengkredit tidak dilarang halal saja tapi dihitung pendapatan penghasilan dengan pengeluaran jangan sampai kalau dihitung semua totalnya pengeluaran lebih banyak dari penghasilan otomatis negatif untuk menutup negatif dia harus gali lagi tutup lagi akhirnya semua negatif terakumulasi sakit kepala tiap kepala tidak bisa tidur karena besok pagi ketemu debt kolektor akhirnya kan gitu jadi gaya hidup juga mempengaruhi dan kecendungan sekarang ini akhirnya yang lebih banyak menerima beban itu kan ditimpangkan kepada perempuan karena dia harus kemudian menumpu ekonomi itu kan menumpu itu itu bukan hal yang mudah teman-teman sekalian belum lagi kalau kita bicara dari sisi kultur dari sisi tanda petik dari sisi budaya budaya kita memang budaya yang memang menempatkan perempuan seperti cendung seperti dalam kehidupan sosial kita dia di apapun misalnya mereka dipandang sebagai bagian yang melengkapi sebagai aksesoris sebagai pelengkap sebagainya itu terlihat kehidupannya manut arus taat kalau suaminya sudah marah diam namanya bicara jadi ada ketakutan kan jadi sebagai istri dia tidak merasa ada kemerdekaan dia dia merasa memiliki ketakutan lama itu suami kalau mau pergi tidak dicium tangannya eh kenapa tidak dicium tangan begini merasa bangga kalau dicium tangannya sama istrinya itu hal-hal yang secara kultur kan ini seperti itu ya kalau kita lihat orang perbank dibonceng suaminya terus istrinya turun mas kantor dia cium suaminya begini kenapa tidak dibalik kenapa bukan suaminya cium tangannya ini 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 namanya konstruksi salah apa tidak tidak salah silahkan saja itu adalah budaya atau kultur yang mereka bangun asalkan jangan dibangun sebagai satu relasi kuasa yang determinan harus begitu ya sesekali begitu ingin merasakan suasana bermantin tidak apa-apa sebagainya belum lagi misalnya seharian dari sisi nafkah ini uang nafkah kemudian uang belanja ada bedanya atau tidak itu macam-macam jadi kita harus mengakui banyak hal-hal yang membuat kita harus meninjau ini lebih serius bukan sekedar common sense bukan sekedar dijalani ketika tiba waktunya menikah akhirnya kita jalan harus ada pendidikan yang khusus untuk mengenali status seperti ini padahal kepentingan kita kan lebih besar bagaimana mereka laki-laki dan perempuan tidak saling mendominasi tidak saling mengegemoni cita-cita besar kita adalah saling bekerjasama dalam konteks kosmologi di dalam keluarga dalam konteks sosial bagaimana mereka berperan ikut membangun masyarakat karena baik perempuan maupun laki-laki dituntut hal yang sama menjadi bagian penting dari perbaikan masyarakat dan sebagainya itu kira-kira latar belakangnya persoalan-persoalan yang kita akan bahas ya itu latar belakangnya itu permasalahannya struktur persoalnya dengan merujuk kepada apa yang disampaikan dari Syed Mutahari dan beberapa catatan yang lain berkenan dengan hak perempuan dan hak laki-laki masalah hak ya masalah kebebasan hak laki-laki dan hak perempuan bedakan dengan hak istri dan hak suami beda kalau hak perempuan itu statusnya sebagai manusia tidak terkait dengan laki-laki kalau hak istri kewajiban istri status dia sebagai manusia yang berjenis kelalaman perempuan yang kaitannya dengan seorang laki-laki yang itu adalah suaminya beda misalnya saya sebagai laki-laki kemudian lati sebagai perempuan saya tidak ada hubungan suami istri itu berarti hak laki-laki dan hak perempuan sama tapi kalau dikaitkan sebagai posisi suami istri kemudian mereka punya perbedaan perbedaan jadi sisi hak laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya karena sama-sama manusia masa mau dibedakan tapi ketika mereka dalam hubungan suami istri maka itu berkaitan dengan pasangan relasi tapi perempuan sebagai dirinya saya sebagai diri saya dihadapan Tuhan sama-sama manusia maka mereka memiliki derajat yang sama perempuan sebagai dirinya laki-laki sebagai dirinya dia punya posisi yang sama dihadapan Tuhan tapi ketika perempuan dan laki-laki menyandang status suami istri maka itu dalam relasi jadi ada kira-kira kerangka seperti ini laki-laki perempuan ke atas ke Tuhan sama ya tidak tidak ada bedanya kita mendukung hak perempuan hak laki-laki sebagai manusia sama dihadapan Tuhan tapi ketika laki-laki itu berrelasi dengan perempuan maka ke Tuhan itu dilihat dalam relasinya bisa dibedakan karena dalam relasi memunculkan kewajiban kan dalam relasi sesama manusia tentunya dalam relasi ke Tuhan sudah tentu kewajiban itu langsung dari Tuhan tapi Tuhan beri kita hak yang sama maka tentu kewajiban yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin tidak mungkin ya tapi ketika kewajiban Tuhan berikan kepada suami dan istri dibedakan berdasarkan jenis kelamin mereka harus selesaikan secara relasi nah ini yang kemudian kita bahas biasanya dalam kosmologi kan yang filsafat kita harus lihat seperti ini ke atas bisa dimengerti itu yang akan kita kaji yang kedua perempuan sebagai manusia dan laki-laki sebagai manusia yang memiliki hak yang sama pada poin pertama tapi mereka punya satu kondisi yang berbeda-beda misalnya secara fisik tentu beda kan secara fisik secara anatomis perempuan misalnya paling mudah adalah melahirkan ada reproduksi sedangkan laki-laki tidak punya proses kehamilan dalam dirinya itu berarti perempuan adalah manusia dengan satu kondisi dan laki-laki adalah manusia dengan satu kondisi yang lain jadi jangan disamakan kondisinya ya kondisi loh ini alam ya itu yang kedua kemudian dilihat dari segi karakter yang ada di jiwa itu yang biasanya kita kajar dalam kosmologi kan karakter-karakter itu misalnya dari sisi perasaan dari sisi pikiran tapi kita tidak pernah bilang karena perempuan cendu kepada perasaannya berarti perempuan lebih rendah sejak kapan kita bilang perasaan lebih rendah pikiran lebih tinggi tidak ada dalam epistemologi kita mengakui keduanya itu adalah epistemik kan maka tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah yang adilus adalah melengkapi nah karakter-karakter jiwa yang berkaitan dengan sisi perasaan mungkin berdasarkan itu kita lihat berbeda-beda tapi jangan bilang bahwa kemudian ini lebih tinggi laki-laki lebih tinggi karena cendu pada pikirannya siapa yang bilang seperti itu bahkan dalam Irfan nanti justru perasaan yang paling tinggi hati yang paling tinggi nanti kan jadi yang ketiga yang keempat persamaan dari sisi hak dan kebebasan dari sisi hak mereka sama manusia itu itu adalah kondisi yang perlu ditekankan tapi nanti itu tidak cukup apa yang mencukupinya perlu itu artinya fondasi kan tapi untuk menjadi rumah tidak cukup harus kan juga bikin apa namanya jendela harus yang bisa mencukupinya menjadi sebuah bangunan kan kalau fondasinya jelas laki-laki dan perempuan dari sisi hak sama tapi itu tidak cukup harus dicukupkan dengan yang lain tapi perlu harus ada itu orang bikin rumah kalau tidak ada fondasinya bahaya tapi fondasi saja tidak cukup disebut rumah kan tetap harus ada pintunya tetap harus ada jendelanya jadi rumah kemana itu fondasinya tidak fondasinya itu memang menjadi perlu harus ada tapi itu tidak cukup untuk disebut sebuah rumah yang kelima dari sisi kesederajatan itu kita pandang secara material ataupun spiritual itu hal yang harus kita bangun tapi bukan berarti laki-laki dan perempuan itu jadi identik tetap mengakui perbedaan tetap mengakui kehasannya jadi persamaan yang kita maksud dari sisi hak bukan mengidentikan itu harus kita bedakan itu akan kita bahas banyak juga ya kita berapa sisi yang kelima adanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi dasar untuk kita mengatakan ini yang berku ini yang kekurangan ini yang kelebihan ini yang lebih untung-untung dia jadi perempuan yang untung jadi laki-laki tidak seperti itu perbedaan-perbedaan itu enak kau jadi perempuan kau ada haidmu ada preimut sholat berapa hari dikasih bonus tidak sholat kita enak lagi-laki sholat terus nah perbedaan itu bukan berarti menguntungkan satu pihak dan bergugikan satu pihak nah ini harus dipahami bagaimana kira ya melihat perbedaan itu ada kecenda dari sini kok enak jadi perempuan dinafkai suaminya perempuannya bilang iya kalau suaminya mau kasih nafkai kalau tidak akhirnya orang bertarung dalam usaha begitu-begitu jadi perbedaan-perbedaan itu bukan dilihat sebagai menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain nah bagaimana kita melihat perbedaan perlakuan itu secara seriat misalnya bagaimana kita menangkap perbedaan-perbedaan dilihat dari kalau sisi rancangan alam kalau seperti itu berarti alam dirancang sejak awal diskriminatif kan ya itu lima hal pokok yang akan kita bahas sebagai pengantar dalam kajian kita tentu lebih melengkapi memperkuat satu data-data apa namanya informasi-informasi awal yang saya sebutkan tentang kasus-kasus itu kan bisa di di crossing ya bisa di di searching teman-teman berselancar untuk mencari informasi lebih lengkap untuk menunjukkan kepada kita apakah memang kita lihat fenomenanya seperti itu dimana perempuan cendung menjadi korban cendung menjadi objek eksploitasi perempuan cendung menerima beban yang bertubi-tubi ini kecendungan loh ya jangan lagi bilang laki-laki yang berbicara identik secara akal ini kita bicara kecendungan tidak usah bahas identiknya sama itu prinsipnya tidak mungkin kita tolak sama dengan di hadapan Tuhan semua sama agama semua sama ya secara prinsip ya tapi kenapa kemudian kamu pilih agama ini kenapa bukan agama ini ya kan itu yang harus dibahas kenapa orang kecendungan beragama adalah orang tidak itu dasarnya harus dibahas kan ya secara prinsip ya semuanya kembali kepada Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agamanya Allah pasti tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya itu secara prinsip tapi kemudian kenapa ada perbedaan-perbedaan agama ini dan bahkan ada klaim-klaim kebenarannya karena ini harus dianalisa itu berdasarkan informasi yang kita simpulkan begitu kecendungannya ya yang kedua kita menggunakan penegaran filsafat ini untuk menggali kata-kata kunci tentang persamaan kesederajatan keidentikan ya perbedaan hak kewajiban yang seringkali dianggap bahwa perempuan ini didiskriminasi kalau kita lihat dalam penegaran filsafat sebenarnya musibah itu berawal dari cara pandang dari cara pandang itu harus kita koreksi atau kita koreksi sejauh dan kita melihat bahwa model pandangan dunia Islam pada akhirnya satu tidak diskriminatif yang kedua mereka sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ketakwaan dibedakan dari cara atau metode yang diterapkan pada mereka Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu dan kemudian jika ada ketimpangan berdasarkan prinsip keadilan kita harus mengembalikan itu kepada kondisi keseimbangannya jadi kita pada akhirnya bertemu pada satu simpul utama masalah ketidakadilan yang menjadi akar persoalan ini ketidakadilan itu yang dalam relasi ini yang kemudian kita pertanyakan kenapa dalam relasi ini perempuan yang cendung menjadi korban yang lebih besar dalam perlakuan-perlakuan yang tidak adil kenapa tidak sebaliknya maka kita membuat satu hipotesis satu cara pandang kultur yang sudah budaya itu kan hasil dari cara berpikir karena itu bagaimana kita menata kultur dan budaya ini ya kita menata cara berpikir cara berpikir ini juga harus dilihat bukan hanya segedat sebuah cara pandang dia harus sampai kepada kesadaran eksistensinya bukan hanya sebagai sebuah cara pandang yang kita mengerti dalam risauat islam itu persoalan relasi antara hasrat dengan cinta mau kita tahu ini teorinya dan sudah kita ngajib risauat cinta tiga kali pertemuan persoalan sekarang bagaimana secara realitas kita mentransformasikan hasrat itu ke dalam cinta atau cinta kemudian yang menemukan hasrat kita nah keperluan kita kan pada akhirnya ke situ nah pemetaan-pemetaan ini penting agar kita tahu bahwa kita punya tugas mengorientasikan diri kita itu kan tugas kita ya jadi jangan ambil risiko selama kita tahu bahwa kita belum punya kemampuan pengendalian diri relatif lebih tertata maka ketika anda menikah akan eksploitatif jadi perlu ada satu upaya serius untuk mendalami ini orientasi pandangan dunianya kan dan pada akhirnya ketika kita masuk disini yang ada disitu adalah fungsi spiritual maka harus dilihat relasi kita ini dalam perkawinan bukan hanya relasi material tapi juga ada relasi spiritual nah syarat spiritual itu kan intelektual bukan sekedar perasaan-perasaan dan berbagai hal yang nanti kita akan petakan dalam struktur pandangan dunia islam ya mudah-mudahan kita bisa sampaikan dalam dua atau tiga kali pertemuan yang jelas minggu ini kita selesaikan untuk filsafat perempuan walaupun mengganggu lagi karena Ruki bikin ulah lagi ada lagi ulah-ulahnya secara epistemik panas juga tapi kita harus tertata berdasarkan struktur yang kita membangun tentang perempuan sebagai kelanjutan bagaimana kita menerjemahkan filsafat cinta itu dalam relasi karena itu yang lebih real bagaimana kita cinta kepada Allah itu jelas tapi itu kan dalam satu proses individu tapi dalam proses relasional ketika kita lihat hasrat itu yang seringkali menjadi pemicu dari awal dari semua persoalan-persoalan yang besar karena kita pasti memiliki tantangan disitu dasarkan hukum-hukum kecendungan begitu kita akan petahkan lima pokok yang tadi untuk menjawab dua hipotesis itu hipotesis pertama analisis pertama mengapa perempuan mencendung menjadi korban eksploitasi kekerasan yang kedua dari sisi orientasi pandangan dunia Islam atau orientasi pandangan dunia seperti apa yang kira-kira mampu secara optimistik menjaga kita dan kita akan lihat hipotesisnya jawabannya adalah spiritualitas tapi ingat spiritualitas bukan main-main sekedar perasaan spiritual bukan perasaan perasaan dekat dengan Alhamdulillah saya merasa dekat dengan Tuhan eh perasaan muji itu apakah yang dimaksud itu kedekatan secara epistemik bukan sekedar kedatakan perasaan tapi hubungan antara pikiran dan perasaan jadi kalau kita merasa dekat dengan Tuhan kedekatan itu harus dilihat dalam relasi pikiran dan perasaan ada sisi subjektif ada sisi objektif jadi kalau kita ingin menaikkan tingkat subjektivitas perasaan kita itu harus ditumpul dengan tingkat objektivitas pikiran kita kalau tidak bahaya kecuali kita pastikan bahwa perasaan kita bisa terjaga kau lah segalanya tidak ada yang lain yaitu saat itu apakah ada jaminan dia bisa jaga tahun pertama tahun kedua ada seorang istitel pengguna saya pengantin baru waktu itu kusat masya Allah suami saya rajin sekali dia cuci dia bikinkan saya dalam hati saya lihat nanti setelah 36 bulan biasa gombol-gombol jilaki-laki pertama kelihatannya begitu kecendungannya akhirnya 6 bulan mulai muncul jadi biasa sajalah jangan terlalu terpukau terkesima biasa pertemuan pertama begitu memukup biasa saja yang dilihat itu kedalamannya transcendensinya dan itu tidak bisa ringkas kalau ada orang kita duduk diskusi disini 12 jam kasih keluar itu epistemik kalau mau clear jangan sudah pernyataan pernyataan saja begitu misalnya gitu kehidupan itu begitu maka selalu mengelang saya juga suka heran kenapa orang gampang sekali jatuh cinta saya saya suka berapa kita kenal jadi proses perkenalan itu kan orientasi namanya kan ya orientasi harus ada struktur orientasinya waktu saya di UNHAS itu orientasi katanya orang dipukul pukul saya tidak mau spek kata seneng saya nanti kalau tidak lulus di lab tidak apa-apa saya tidak suka kekerasan seperti itu bagaimana anak-anak UNHAS mau bicara tentang mahasiswa yang kritis kalau sudah melakukan kekerasan dalam kampus itu waktu saya di UNHAS di ospek saya lawan biar saya tidak lulus bagaimana saya membiarkan kekerasan saya baru lulus SMA itu karena saya SMA sudah ngajib filsafat itu bahayanya kalau kena filsafat teriak teriak kampus kritis tapi melakukan kekerasan lamai saya tidak bilang diri saya baik tapi apa saya pernah melakukan itu ospek-ospek begini harus dilawan jangan bicara mahasiswa yang kritis kalau ada kekerasan seperti itu bagaimana kita membangun kalau hal yang eksploitasi itu kita sudah bangun cerita kosong artinya apa disiplin moral itu memang kita harus mulai dari diri kita kan jangan bilang bicara tentang komunitas moral it's okay tentu pada akhirnya kita ke situ tapi kita harus bangun itu karena itu modelnya kan dirimu keluarga dan masyarakat ada dulu yang pernah ngaji disini santai datang sudah lama datang ayo kita bikin gerakan sosial sudah mau menikah belum ayo nikah mau dulu hebat di rumah jenuh orang bisa eksploitasi karena merasa punya kuasa kan orang ketika punya kekuasaan yang namanya korupsi ketika orang punya kuasa semakin besar kuasanya maka potensi korupsinya besar kira-kira begitu maka kekuasaan yang dilakukan Pak Roki itu bagus Pak Roki mengatakan kekuasaan harus dikritisi saya top itu kenapa ya karena bisa potensi korupsi besar dalam bidang apa saja dan itu harus cuma kurangnya tidak paradigmatis itu saja yang harus kita lengkapi dari sisi kritis sudah bagus kenapa tidak paradigmatis ya karena tidak terlihat bagaimana kita membangun masyarakat secara sistematis kita hanya menghasilkan aktivis yang suka bikin ketik-ketik begitu it's okay tapi apa yang kau lakukan kalau kau begitu pada kekuasaan nah sekarang dalam relasi kuasa yang terbatas apa yang kau lakukan jangan sampai kita dikalas aktivis tapi di rumahnya kan ada relasi kuasa juga apakah dia telah berhasil menata relasi kuasanya itu namanya sebut paradigmatis paradigmatis itu bukan hanya sini kritisisme itu bukan pada satu sisi tapi harus ke paradigmatis karena semua level kekuasaan itu ada di sini kan ada relasi kuasa saya mengajar teman-teman sebagai orang yang belajar ada relasi kuasa saya punya posisi nah ini kan bahaya kalau posisi di eksploitatif maka kita membangun upaya saling mengharga dan menghormati dalam relasi seperti ini dan itu kan bukan hal yang muda kan nah disiplin moral inilah yang kira-kira harus kita lihat secara epistemik tidak hanya dengan pesan-pesan moral terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih